Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polatif Usman menyebut bahwa pihaknya bakal segera memasang kamera elektronik traffic law enforcement atau ETLE di jalan layanan non-tol Casablanca, Jakarta Selatan tahun ini. Menurutnya, waktu pemasangan fasilitas dimaksud ialah sekitar 3-4 bulan ke depan. Sehingga diharapkan semua pengendara khususnya roda 2 kian semakin tertib. Mengingat masih banyak pengendara sepeda motor yang kerap melintas di CLNT Casablanca. Bahkan tak jarang lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan sebagaimana terjadi beberapa bulan ke belakang. Sebelumnya, Polres Jakarta Selatan telah meringkus sedikitnya 309 unit sepeda motor yang sering melakukan balapan liar di CLNT Casablanca pada malam hari. Dari total tersebut, sebanyak 75 unit diantaranya diamankan polisi lantaran tak memiliki surat-surat jalan. Oleh karenanya, atas dasar kondisi yang mengkhawatirkan itu, Latif memutuskan bahwa CLNT Casablanca juga menjadi salah satu target operasi patut jaya 2023. Tak lupa, dirinya pun mengimbau kepada pengendara motor agar tidak melintas di kawasan tersebut.